Musik Kalau gue tuh harapan ini nih, orang ada baiknya untuk tahu tradisi sama sejarah. Jadi kita pengennya kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi, cuman juga menjadi bonding dalam keluarga. Yang lama tinggal di Jakarta, banyak banget sejarah atau cerita Jakarta yang belum kita tahu. Terima kasih udah join di secara kita. Ya, jadi kita kali ini akan jalan di Kota Tua. Temanya sebenarnya kita pengen kasih lihat nih, sebenarnya Kota Batavia itu kan ada tahapan pembangunannya ya. Nah, kita akan coba lihat sebenarnya tahapan pertama Kota Batavia itu ada di sebelah mana. Kadang-kadang soalnya kita rancu, kita nyebutnya cuma Kota Tua Batavia gitu. Cuman yang awalnya Batavia itu sebelah mana sih? Itu yang kita semua jarang yang tahu gitu ya. Masih ada sisa-sisanya, termasuk salah satunya yang akan kita datangi pertama nanti adalah tembok Batavia. Ini adalah dinding awalnya Batavia yang sisanya sekarang mungkin hanya tinggal 100-200 meter aja panjangnya. Jadi udah gak apa-apa. Mungkin nanti juga kita akan lewatin di mana sih posisi pintunya Batavia di awal masa berdirinya. Musik Oke, kita bikin walking tour di Batavia Kota ini, ini salah satunya ya. Jadi sebenarnya banyak produk walking tour lainnya. Cuman awalnya adalah kita pengen, kita emang basicnya kan trip petualangan gitu ya, trip minat khusus lah. Cuman kita pengen mengelebarkan memang arti petualangan itu gitu. Orang berpetualang itu tidak hanya di gunung, tidak hanya berpetualang di jeram, hutan, dan lain-lain. Cuman berpetualang di dunia sejarah bangsa itu juga menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak kalah menarik gitu. Dan kita mencari selah di tema-tema yang tidak banyak diangkat oleh grup lain lah gitu. Seperti yang kali ini kita jalankan adalah sebenarnya di mana sih letak awal dari kota Batavia. Karena kalau kita bicara kota tua, ini banyak tahapannya kan. Ada tahap yang benar-benar awal Batavia, kemudian tahap perkembangannya berikutnya terus-terusnya sampai dengan Batavia modern. Hari ini terakhir ke peninggalan-peninggalan awal VOC yang masih bisa kita lihat. Di tembok kota, kemudian gudang-gudangnya, ada gudang timur dan gudang barat yang sekarang jadi museum bahari. Kemudian kemudian jalangan kapal, lalu bekas rumahnya gubernur general. Nah jadi sekarang jadi toko merah sama ini museum Jakarta. Museum sejarah Jakarta yang tadinya adalah stardwis ya, istana pemerintah. Nah ke depan berpetualang di dunia sejarah Indonesia, tidak hanya Jakarta dengan banyak tema-tema lainnya. Kita rencananya akan bekerja sama dengan Nat Geo Indonesia, dengan Grid Network, dalam mengembangkan program ini gitu ya. Karena kita pengen melalui walking tour ini, kita bisa memberikan edukasi kepada keluarga dan remaja-remaja saat ini, tentang bagaimana sih sejarah bangsanya sendiri. Jadi kita pengennya kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi, cuman juga menjadi bonding dalam keluarga gitu. Mereka bisa pergi bersama, menikmati, berpetualang di dunia sejarah. Sekian lama tinggal di Jakarta, banyak banget sejarah atau cerita Jakarta yang belum kita tahu. Nah, Nat Geo Tour ini kita melusuri sampai kita bisa lihat untuk band, band Tanya Bataka dulu kayak apa sih, Indonesia ada atau peninggalannya. Dan keren banget ya. Ternyata, Jakarta itu bersejarah banget. Harapannya mungkin lebih banyak destinasi-destinasi lain lah di Jakarta yang bisa di-explore dengan program-programnya. Terima kasih telah menonton. Di Instagram, kemudian juga nanti bisa melalui jaringan dari sosial medianya, Great Network dan RTU Indonesia.